Hai selamat datang di mytech silo, kembali lagi dengan silo disini kalau kemarin aku udah bikin video tutorial scribble di android ini dia videonya bisa diakses di sebelah sini ya nah di video kali ini bukan segmen editing tutorial ya guys karena di video kali ini aku mau bahas tentang cara membuat kualitas instagram story di android menjadi setara dengan iphone yang punya hasil jernih terus gak patah-patah dan gak burit tentunya oke langsung aja yuk kita bahas biar gak usah kelamaan baik guys untuk device yang aku gunakan disini adalah xiaomi redmi note 9 dengan harga 2 jutaan ya bisa dibilang hp kentang kan dan untuk perbandingannya disini karena aku udah gak punya iphone disini aku pake samsung galaxy note 10 sebuah flagship yang punya kualitas instastory paling bagus di kalangan android selain google pixel oke untuk cara pertama yang bisa dilakuin sebagai langkah awal adalah menghindari rekam langsung dari aplikasi instagramnya jadi dengan cara rekam langsung lewat aplikasi instagram itu akan membuat hasil instastory kita menjadi lebih burit dari pada rekam menggunakan aplikasi kamera bawaan di hp kemudian rekam pake aplikasi instagram langsung itu juga akan menghilangkan fitur stabilisasi video yang bikin videonya itu jadi patah-patah ya kalau yang biasa aku lakuin sih kalau upload story ke instagram itu aku rekam dulu pake kamera bawaan di hp baru deh aku upload ke instagramnya ke bagian story instagramnya tanpa rekam langsung di aplikasi instagramnya disini kamu bakal dapetin hasil yang lebih bagus dengan kamera hp alias kamera bawaan gak yang dari kamera instagram nah kalau kalian udah lakuin cara yang pertama tadi tapi masih aja buruk alias masih aja jelek berarti masalahnya di aplikasi instagramnya sendiri guys emang si aplikasi instagram di android itu belum di optimalisasi untuk device robot ijo yang emang jumlahnya tuh banyak banget tiap bulan pasti rilis model baru guys beda sama iphone yang cuma keluarin beberapa seri aja tiap tahunnya jadi mungkin pihak instagram atau pihak facebook itu lebih bisa optimal untuk perangkat iphone itu bisa lebih maksimal dibandingkan di android nah kalau udah kayak gini solusinya gimana? nah solusinya disini untuk android adalah kamu bisa ganti aplikasi instagram yang udah kamu install itu aplikasi yang dari playstore itu dengan aplikasi yang optimal yang dipake di hp android kebanyakan yaitu kamu bisa ganti aplikasi instagram kamu dengan aplikasi instagram mode atau modifikasi disini untuk aplikasi instagram mode atau modifikasi yang bisa kalian coba adalah instander guys buat yang belum tau, instander adalah sebuah aplikasi mode atau modifikasi yang dikembangin oleh developer pihak ketiga dengan tujuan pengoptimalan aplikasi yang lebih maksimal karena disini kamu bisa naikin resolusinya untuk instastory atau untuk postingan terus kamu juga bisa download video kemudian juga bisa setting untuk durasi dan sebagainya pokoknya fiturnya lebih banyak dibandingkan instagram bawaan sampai disini pasti banyak yang ngebacot di bawah di kolom komentar itu kan aplikasi bukan dari playstore bang terus aplikasinya pasti bahaya dong wah itu kan haram, itu kan ini itu kan tro makanya aku bikin video ini biar kalian tau guys nah disini kamu kalau mau download instander ini itu gak ada di playstore jadi kalau kamu cari di playstore itu bakalan gak ada jadi cara downloadnya adalah kamu bisa downloadnya lewat website the dice disini kamu bisa download untuk aplikasi instander dan yang bilang ini haram atau ilegal atau pembajakan hey ini tulisannya free man instagram is a free modification of the instagram app for android jadi free bisa dipake gak usah bayar dan disini kamu bisa download aplikasinya langsung dari websitenya ada dice di developernya langsung terus kamu bisa pilih nih ada yang versi original dan juga ada yang versi clone nah kalau kamu pilih yang versi original itu berarti dia akan menggantikan aplikasi instagram yang udah kamu install sebelumnya yang dari playstore atau kamu juga bisa pilih yang versi clone itu berarti kamu bakal punya dua aplikasi instagram yang satu instagram playstore dan yang satu instandernya tersendiri guys karena aplikasi instandri nih pihak ketiga jadi seperti biasa resiko ditanggung sendiri ya guys dan kalau kalian tanya aman atau enggak sih bang pakai aplikasi pihak ketiga kayak gini guys aku udah bertahun-tahun pakai aplikasi pihak ketiga dan aku udah tanggung resikonya ya sejauh ini sih aman ya disini aku udah coba sih aman-aman aja terus juga gak ada kendala dan gak ada trouble sih dan sebelum install aplikasinya usahakan kamu aktifkan terlebih dahulu autentifikasi dua faktor untuk menambah keamanan di akun kamu terus buat yang masih ragu dan takut akunnya kebobol ya kamu bisa cobain aplikasi ini dengan akun cadangan atau ya akun yang lain lah bukan akun utamamu nah buat settingan resolusinya sendiri untuk instagram story itu kamu bisa masuk ke bagian instandern setting terus kamu bisa masuk ke quality improvement oke untuk tampilannya ini hampir mirip sama dengan aplikasi instagram ori yang dari playstore ya guys dan untuk fitur yang lainnya yang bisa kalian nikmati dari instandernya ini adalah jika kalian play video ini kalian bisa atur untuk waktunya kayak youtube guys jadi kalian bisa stop and go terus kalian bisa repeat untuk waktunya kayak gini guys selain itu kalian juga bisa download video video yang ada di instagram karena udah ada toggle untuk downloadnya langsung yang ada di pojok kanan bawah ini guys dan untuk perbandingannya ini dia guys selamat menikmati gimana guys ternyata ada kan solusi buat bikin kualitas instagram story di android itu menjadi lebih bagus cuman yaitu kendalanya kalau pakai acara rekam dulu pakai kamera bawaan hp itu jadi gak bisa pakai filter yang ada di instagram deh jadi kalian kalau misalkan mau pakai filter ya emang harus mengorbankan cara rekam direct dari kamera bawaan hpnya ya guys segitu dulu video kali ini dan semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa buat share dan sampai ketemu di video selanjutnya thanks for watching have a nice editing